Hai semua, nah sekarang kakak berada di Tanjung Aru Tanjung Aru ini pantai yang berada di kawasan KK dan Tanjung Aru ini sangat-sangat terkena jadi jangan skip, nonton terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe yuk kita lanjut nah ada-ada dan kawan-kawan kita memasuki gerbang ini jadi kita mau mencari pondok-pondok dan teman-teman yang ada di Tanjung Aru semuanya di sini serba-serba hijau dan rapi sekali jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke sini dan menikmati keindahan alam Tanjung Aru jadi kita harus berhati-hati juga datang ke sini nah, jadi kita mau ke depan dan kita jalan ya jangan skip, maka kita tunjukin satu-satu tempat-tempat yang ada di Tanjung Aru yang ada di Tanjung Aru nah, kita akan dikatakan dan hari ini angin sangat-sangat besar dan ombak seperti di depan saya akan ke depan dan saya akan berhati-hati dengan panggedakan katanya, ledo pokokas, buahnya hari ini mau buja anak kuliahku nah, jadi Kakak sekarang ditemani sama saudara-sada di situ jangan dengar musik dengan sabar di mendukung video, Kakak Lalu cantik ya, karena kita akan ditadikan nah itu sudah nah itu sudah jadi dalam Nah sekarang kita sambung lagi ya Nah kita akan sambung di depan lagi Nah kita jalan ke depan sana Jadi mudah-mudahan seorang-orang bisa bergantung Karena kita lihat kami masih bergantung Jadi ke depan sana banyak sekali orang-orang yang beristirahat dan berpiknik disini Karena kita banyak orang jadi kita mencari tempat diundung sana supaya kosong dan banyak meja-meja yang bersisah Nah itu sudah, disini juga dikasih kemudahan-kemudahan seperti meja pondok-pondok picil Tuh ada dengan kawan-kawan ada Nah, tempatnya besar sekali Dan di pulau di sebelah sana itu katanya ada orang yang menempat Kita akan di sini beberapa hari saja Jadi kakak tidak bisa membunuhi tuang itu Nah lihat tuh Banyak turis-turis di depan sana juga Tuh ada dengan kawan-kawan kita ke depan sedikit lagi dan kita tunjukin sedikit lagi nah kepada dengan kongkong seperti di depan situ ya kan untuk kondoknya seperti itu jadi kita bisa makan dan kembali kita lihat tuh pemandangan di depan di sana jadi disini banyak sekali orang-orang orang-orang kakak mau ke laut sana tuh disitu tuh tapi aduh angin jauh besar nah di depan sana pun masih panjang lagi nah ada jempatan untuk menyembuhkan kita dari taman sebelahnya tapi kakak sampai disini saja ya karena angin dan kayaknya pemandangannya sama-sama saja dan itu sudah sampai ada yang kita ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke Bukit Kokol ke Gunung Bukit atau Bukit? Bukit Kokol Resort jadi disini wow pemandangannya bagus sekali jadi jangan skip kakak tunjukin ke kalian ya Kokol Haven ini kampung Kokol Haven ini dan lain kali mungkin adik-adik dan kawan-kawan bisa kesini dan menikmati tempat ini karena tempat ini karena tempat ini mereka menirikan resort villa dan hotel jadi kalian bisa tinggal di tempat ini tempat ini tidak jauh dari kota Kinapalu oke nah yuk kita lanjut jangan skip ya nonton terus oke yuk kita lanjut nah seperti ada-ada dan kawan-kawan lihat ya nanti bawah sana dibawah sana banyak cafe restoran di bawah sini jadi disini kalau datang ke sini tak perlu bawa-bawa apa bekal atau apa karena banyak sekali restoran-restoran di bawah sana lihat tuh pemandangannya kan tegakana tuh seperti kalian lihat jadi disini kalau bikin ya kan banyak sekali orang-orang jalan-jalan disini nah tadi kita tadi di Tanjung Lipat itu di sebelah eh Tanjung Aru itu di sebelah sana di bawah sana karena angin jadi kita memutuskan ke atas mungkin jadi ya beruntung lah bisa dapat kesini karena disini lebih bagus lagi hawanya lebih jernih dan bersih oke yuk kita ke bawah sana tuh ke bawah sana karena adik-adik kakak juga ke bawah sana tuh jadi kakak mau ke bawah sana dan lihat ada apa saja di bawah sana yuk nah sekarang kita ke bawah ayo kita ketemu ada ada kita yang ada di bawah sana oke nah itu sudah lihat nah ada ada tanggaman ini cantik banget pokoknya pemandangan dan keindahan disini berbeda sekali nah disini tuh lihat di atas-atas itu hotel dan resort dan gila semua ada disini oke ayo kita ke bawah agak dalam kalau bisa jadi nah itu sudah cantik ya kan nah itu sudah jadi disini hijau sekali dan ada ada orang kongkong banyak sekali buah-buahan buah-buahan yang dijual disini nah lihat ada orang kongkong banyak sekali cantik dan seperti kakak bilangnya di bawah sana mereka ada restoran kita turun ke bawah dan kita lihat lagi ada apa saja di bawah sana jadi beginilah beginilah yang dinamakan Coco Helen jadi ini di atas bukit kota Menggata kota Kinabalu lah dekat kota Kinabalu disini bukan pendasang ya ini lain ini masih di kota Kinabalu tapi di perbukitan yang sangat-sangat tinggi nah itu sudah lihat tuh nah disini banyak-banyak permainan yang disajikan untuk anak-anak nah tuh nah lihat nah itu sudah nah ini nah ini semua kita-kita yang satu grup dari keke kota Kinabalu datang ke sini membawa kakak jalan-jalan tuh nah ini adik-adik kakak yang sangat-sangat cantik nah kita foto nah itu sudah nah nah nanti kakak kebawa sana lihat tuh nah ada lagi yang di atas sana tuh lihat tuh jadi kita gerokulan besar tuh ada orang kongkong jadi mereka ini kakak sangat happy karena mereka mau bawa kita kesini halo nah itu semua masuk youtube ini nah itu sudah nah lihat tuh ini cantik banget deh aduh nah lihat tuh nah lihat tuh jadi pemandangan ini sangat-sangat nah lihat di bawah sana banyak sekali orang-orang yang tak terlalu di atas sini dan di sini sangat-sangat nah itu semua nah itu semua kokohnya banyak gemudahan di sini jadi kalau ada-ada dan kawan-kawan bersiar di kota Kinabalu datanglah ke mandatang nanti ini di sini apa yang akan masuk ke Koko Resort ya nah kakak menunjukkin ya anak kota Kinabalu di sebelah sana itu tuh kota Kinabalu nah di situ kita tadi di tanjungan di sekitaran situ nah sekarang kita naik ke bukit nah ada-ada dan kawan-kawan nah ada-ada dan kawan-kawan di depan sana itu omku yang sangat cerewet nah lihat dari depan sana dia yang membawa kita ke sini jadi kita sangat bersyukur nah dia datang sudah tuh si cerewet nah ini sudah ada adik dan kawan-kawan dia tuh tinggi-tinggi begini kita dibawa di sekarang jadi kita mengambil foto-foto kenangan di sini oke nah itu sudah jadi kita sangat bersyukur kepada om kita yang sangat cerewet tuh yang di depan tuh batik itu mau buat kita di sini oke nah itu sih jadi nanti lihat ada-ada dan kawan-kawan kakak tunjukin sekali lagi ya nah tuh aduh matahari itu asik pokoknya asik iya i'm very pleased and i'm so happy today iya asik ini omku yang cerewet itu nah itu biasa nah ini ayunan ini kalau kita berdampar nah ini omku sama istrinya omku yang sana cerewet dan istrinya nah itu sudah nah ayunan itu kita bisa mengambil foto dan orang yang mengambil foto di situ tuh nah mereka ambil foto kita di sini nanti kakak tunjukin ya foto kakak yang mereka ambilkan di sini nah itu sudah nah yang ini kakak ambil dari posisi kanan eh kanan kiri nah itu sudah nah jadi kalian yang mau jalan-jalan di kota Kinabalu ya kota Kinabalu Saba jangan lupa ke kampung Koko Reso Kokol Heaven katanya ada di situ nah jadi lautannya juga lautannya gak jauh juga tapi angin kuat sekali di sana nah sekarang ini kita di atas bukit jadi anginnya enak sepoi-sepoi begitu nah itu sudah nah cantik ya kan nah tuh nah ada di dalam kawan-kawan kakak mau naik ke atas sini ini naik ke hotel jadi pokoknya bagus deh nah tuh nanti kakak tunjukin ya kita jalan ke atas dan kita lihat hotel-hotel di atas nah itu sudah nah tuh ada di dalam kawan-kawan inilah hotel-hotel yang ada yang ada di Koko Heaven nah hotel-hotel ini pun sangat bagus di dalamnya dan harganya pun sangat ringan sangat mula oke 700 ribu per malam oke nah kakak tunjukin kakak dasar nah tuh banyak orang-orang datang ke sini dan menginap dan apa melihat pemandangan yang sangat-sangat indonesi tuh nah disini juga ada di dalam kawan-kawan mereka membuat mini golop jadi mereka bisa main mini golop disini oke pokoknya bagus sekali deh nah tuh anak-anak bisa bermain mini golop disini nah lihat ini di depan hotel yang tadi kakak tunjukin tuh ini bukan di Kundasang ya ini di KK Menggatal Kampung Koko Heaven nah tuh nah tadi kakak disebelah gedung itu nah sekarang kakak kesini ke tempat hotel oke nah tuh lihat banyak mini-mini golop disini nah itu sudah sangat-sangat indah loh ada di dalam kawan-kawan jadi ya kalau jalan-jalan ke Kota Kinabalu jangan lupa singgah di Koko Heaven nah itu sudah nah ada bedang kawan-kawan sampai disini dulu ya pertemuan kita lain waktu baru kita sambung balik jangan lupa like, komen, dan subscribe dadah semua dadah nah sampai disini dulu ya pertemuan kita lain waktu baru kita sambung balik dadah semua